Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini merupakan kegiatan bersama antara pemerintah kota Yogyakarta, pemerintah kota Banjarbaru, dan pemerintah kabupaten Temandu. Menarik bagi kita semuanya, di mana kolaborasi dari tiga kabupaten kota mencerminkan bahwa kita punya kekuatan, punya semangat di kita yang dapat ditunjukkan dalam sebuah event bersama yang tentunya adalah semuanya, muaranya adalah untuk kemaslahan, untuk kebaikan kota kita, kabupaten kita. Tentunya pada kesempatan ini kami bertiga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan jerih payah, dengan kerjasama, kolaborasi ini mampu kita wujudkan bersama. Kamu kan, Yogyakarta seperti yang dikenal orang, Yogyakarta itu di setiap sudutnya penuh kenangan. Oleh karena itu saya minta nanti teman-teman dari Banjarbaru juga mencari kenangan di setiap sudut kota Yogyakarta. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, sungguh luar biasa dan saya kira tepat sekali kalau pemerintah kabupaten Temanggung dan pemerintah kota Banjarbaru pada kesempatan ini menggunakan Yogyakarta sebagai tempat untuk melonsing dan juga tempat untuk mempromosikan. Kami sampaikan kalau di Weekend, sekitar Rp30.000 yang dikatakan. Artinya orang yang berasal lewat pesawat udara, lewat kereta, dan juga sebagian yang dari BIS. Itu minimal Rp30.000 yang dikatakan. Dan setiap orang ke Jogja, rasanya belum lengkap kalau belum sampai titik 0 ini. Ini yang disebut orang, kalau titik 0 ya di sini ini. Titik 0 ini ya mulainya kilometer kemana-mana dari perempatan ini. Wakil wali kota Yogyakarta beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Pak Bupati Temanggung juga beserta jajaran. Dan Alhamdulillah kami dari kota Banjarbaru juga hadir lengkap Pak. Jadi memang betul-betul kosong pemerintahan kita di sana hari ini. Karena kita bersama-sama dengan korpom pinja kami, dengan kepala SKPD, Kepala OPD, para camat, para lurah, dan beberapa organisasi kemasyarakatan kami, PONI, Forum RTW juga kita ajak ke sini. Tujuannya tidak lain adalah kami ingin launching Kalender of Event Banjarbaru 2019. Tahun ini kami menetapkan sebagai tahun kunjungan ke Banjarbaru. Karena itu kita melihat bahwa salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah melalui kota Yogyakarta. Karena itu pilihan untuk meng-launching Kalender of Event ini adalah di Yogyakarta pilihan kami. Dan kami turun full team. Benar-benar kita kerahkan, termasuk mahasiswa Banjarbaru yang ada di Yogyakarta. Nah, insya Allah ini hadir. Sebenarnya kami juga menyiapkan satu sajian tarian yang akan kami launching. Kalau daerah lain punya Mamoeire, punya ini Banjarbaru juga punya. Baegal Banjarbaru. Nah, itu yang ingin kita launching. Mudah-mudahan cuacanya, kalaupun tidak malam hari ini, besok pagi, kami akan buka plesmok sepanjang Malioboro launching Baegal Banjarbaru. Karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Jogja, juga rekan kami dari Kabupaten Temanggung. Ini pilihan yang tepat, Pak Bupati. Kita melakukan launching, termasuk kopi Bapak. Kopi Bapak luar biasa enaknya. Insya Allah, di Banjarbaru itu juga banyak kedai-kedai kopi yang kami akan bantu untuk memperkenalkan dan dikirim saja ke Banjarbaru. Insya Allah laku kalau begini. Nah, selanjutnya, kami juga ingin memperkenalkan. Di tahun kunjungan ke Banjarbaru ini, ada tiga hal yang ingin kita promosikan. yaitu Food, Fun, and Passion. Food yang kami ingin perkenalkan adalah nasi kabuli. Silahkan mungkin tanang galuh Banjarbaru itu bisa dibagikan kepada pengunjung kita. Ini nasi kabuli sama dengan nasi lemaknya Malaysia punya. Sama dengan nasi uduk atau orang Jawa bilang nasi burih. Tetapi kekuatannya ada pada abon dari ikan gabus, ikan haruan, ikan yang sangat terkenal di Kalimantan. Hari ini kita ingin memperkenalkan nasi kabuli di Malioboro. Food yang lain adalah tongkat coklat tongkat ali. Jadi coklat yang tongkat ali. Bapak-bapak kalau mencoba tidak ada efek samping Insya Allah, tapi yang ada efek depan gitu. Jadi kami ingin memperkenalkan itu di Jogja. Kemudian Pesan. Pesan Bapak-Ibu kalau Bapak lihat yang kami gunakan saat ini adalah sasirangan buktir. Kalau di Jawa punya batik, ini batiknya Banjarbaru sasirangan buktir. Insya Allah tadi kita ingin perkenalkan yang dipakai oleh kawan-kawan tim kami yang hadirkan ini. Kemudian PAN. Nah, PAN ini ada tempat-tempat baik dan event-event menarik di Banjarbaru. Sayangnya hujan kalau tidak akan kami tampilkan oleh manang galuh kami. Kira-kira itu terima kasih banyak. Kami dan Pak Wakil Wadi Kota sangat berterima kasih di atas fasilitasi dan kolaborasi yang baik ini. Mudah-mudahan berkawal dari penemuan senangan umum 1 Maret ini menarik baru semakin dikenal bukannya di Nusantara tetapi juga di mancanegara. Mohon maaf atas segala kekurangan mobilnya topik berdas Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Menemukan kopi yang terkenak di tengah hujan kemudian makan nasi kabuli bersama-sama sudah-sudah nanti bisa diikmati. Agar lebih semangat lagi saya ingin mengajak rombongan Banjarbaru dan juga yang lain untuk berian-ian untuk Banjarbaru setuju? Ya! Bapak dan Ibu ya ini berisi tentang visi kota Banjarbaru yaitu kota pelayanan yang berkarakter karena itu yang berjuang kita sambut dengan dia caranya ketika saya bilang Banjarbaru yang pertama dijauh berkarakter Banjarbaru yang kedua melayani Banjarbaru yang ketiga bisa-bisa-bisa kita mulai Banjarbaru berkarakter Banjarbaru berkarakter Banjarbaru bisa-bisa-bisa Terima kasih Banjarbaru Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta berkarakter Anilah flu anilah sejam yang terima kasih selamat menikmati 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 kisah kisah selamat menikmati kisah 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 selamat menikmati 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 kisah